Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto selasa malam pimpin rapat paripurna dengan tiga agenda yakni tanggapan atau jawaban DPRD terhadap pendapat Gubernur Jambi atas lima ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tanggapan atau jawaban Gubernur Jambi terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas tujuran perda pemerintah Provinsi Jambi dan pembentukan pansus-pansus Dalam rapat paripurna dengan tiga agenda pada selasa 2 Agustus 2022 Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengatakan pada rapat yang dikelar malam ini memasuki tahap pembicaraan tingkat pertama yaitu tanggapan atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur Lebih lanjut dijelaskan oleh Edi Purwanto bahwa pada Senin 1 Agustus 2022 kemarin Gubernur Jambi telah menyampaikan pendapat Gubernur Jambi terhadap lima ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi yang memerlukan jawaban atau tanggapan Adapun penyampaian tanggapan atau jawaban fraksi DPRD atas pendapat Gubernur Jambi terhadap lima ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi disampaikan oleh fraksi P3 berkarya yaitu Rusti yang mana dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jambi yang telah memberikan dukungan penuh terhadap lima ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tahun 2022 untuk dibahas ke tahap selanjutnya Sementara itu dalam paripurna ini juga telah disetujui untuk pembentukan pansus DPRD Provinsi Jambi terhadap pembahasan sebanyak 12 ranperda Provinsi Jambi tahun 2022 Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan